Kepolisian akan menindaklanjuti laporan mantan ketua KPK Antasari Azhar terkait dugaan kriminalisasi kasus yang membuatnya divonis selama 7,5 tahun penjara. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan larangan pisah bagi negara muslim mengicu aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Selamat sore pemirsa inilah Prime Time News memberi makna pada sebuah berita kami akan memberikan informasi kepada Anda terkait berbagai topik-topik penting pada hari ini. Kami berdua saya Kania Sutisnawinata dan saya Fitri Megantara kami akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Topik hangat pertama hari ini kelanjutan kasus Antasari Azhar yang berencana mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu mendatang. Dan juga topik hangat kedua kebijakan imigrasi Trump terhadap 7 negara muslim yang menuai protes di Amerika Serikat. Akankah kebijakan itu dipertahankan? Pemirsa inilah Prime Time News lengkapnya. Polda Metro Jaya berjanji membuka kembali kasus yang melibatkan mantan ketua KPK Antasari Azhar. Antasari menyatakan dalam waktu dekat akan ke Polda Metro Jaya untuk meminta penuntasan dugaan kriminalisasi dirinya. Sejak menghirup udara bebas November 2016, mantan ketua KPK Antasari Azhar seakan tak pernah berhenti berupaya agar kasusnya bisa jelas terungkap. Kapolda Metro Jaya menyatakan hal-hal yang dinilai belum tuntas dapat dibuka kembali. Berkoordinasi dengan Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sudah lama belum update data itu, nanti saya penuh lagi ya. Saya tanya dulu ya, sampai mana kasusnya juga saya mesti tanya ke Polda Metro Jaya. Tapi kan itu kan desakan publik luas, karena mengingat penajakan hukum gitu. Ya, nanti kan saya cek kembali. Tentunya harus tindakan judi. Dalam waktu dekat, Antasari akan datang ke Polda Metro Jaya menanyakan perkembangan kasus yang pernah ia laporkan. Yakni dugaan pencatutan namanya oleh pihak tertentu mengirim pesan singkat ancaman kepada Almarhum Nasruddin Julkarnain. Setelah gerasi diberikan, saya mohon saya direhabilitasi. Karena demi kepentingan anak cucu. Supaya kakeknya ini tidak diberi stigma seorang pembunuh. Apalagi otak pembunuhan. Itu yang saya ajukan. Dan selanjutnya adalah, saya akan menyambangi Polda untuk menanyakan tindak lanjut laporan saya dulu. Entry point daripada pembongkaran kasus ini, dari situ. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta Polda Metro Jaya menindak lanjuti laporan Antasari Azhar. Setiap laporan warga negara yang disertai barang bukti secara otomatis harus ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Antasari melaporkan dua perkara ke Polda Metro Jaya tahun 2011 lalu, saat baru menjalani masa hukuman selama dua tahun. Pertama, perkara dugaan penyalahgunaan informasi teknologi melalui pesan singkat. Kedua, laporan mengenai dugaan saksi palsu yang mengaku melihat pesan singkat terkait kasus pembunuhan berencana Nasruddin Julkarnain. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa proses hukum dilalui Antasari Azhar sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Mei 2009. Seiring menjalani masa penhanan, Antasari tetap mencoba berbagai upaya hukum agar kasusnya terang-benderang. Polda Metro Jaya resmi menahan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Julkarnain, 4 Mei 2009. Menurut keterangan polisi, Antasari dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 55 KUHP menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Polisi menyebutkan bahwa motif pembunuhan adalah cinta segitiga yang melibatkan seorang KD Golf Rani Giuliani. Rani baru muncul ke publik saat diperiksa di Polda Metro Jaya. Vonis 18 tahun penjara dijatuhkan Majelis Hakim pada Februari 2010. Dalam proses berikutnya, September 2011, digelar sidang peninjauan kembali. Antasari membawa bukti baru diantaranya pesan singkat ditelepon genggam korban yang menurut Antasari bukan dikirimkan darinya. Antasari terpilih sebagai Ketua KPK pada tahun 2007 di tengah keraguan publik akan kemampuannya memberantas korupsi yang sudah akut. KPK telah menetapkan Aulia Pohan dan Haslim Tajudin, Maman Sumandri, serta Bun Bunan Utapia sebagai tersangka. Jalan panjang ditempu Antasari yang seakan tidak berhenti, meski putusan bandingnya ditolak di tingkat pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga menolak permohonan peninjauan kembali pada Februari 2012. Namun Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi yang mengizinkan PK boleh diajukan dua kali. Proses hukum terus dilalui hingga akhirnya bebas bersyarat di bulan November 2016 dan mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi Dodo Januari 2017. Tim Liputan Metro TV Pemirsa Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi diantaranya mengenai bagaimana kelanjutan dari kasus hukum Antasari Azhar terkait laporannya di tahun 2011 lalu mengenai kasus SMS Misterius. Pemirsa 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 Pemirsa